Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Mirza di channel kesayang kita Media Mirza Kali ini saya mereview atau mendesain rumah lagi Tapi sedikit beda, saya akan mendesain dapur saja Nah, untuk kali ini saya dapat klien dari Pak Riki, rumahnya Pati, Jawa Tengah Ini dapurnya ini dia ingin lebih beda Bagian dapur ini ukurannya kecil ya, masih kecil Atau ukurannya lumayan kecil, 6x8 meter saja Untuk rumah sendiri tidak usah saya review ya Modelnya ya seperti biasa rumah-rumah pada umumnya Nah, bagian dapur ini terlihat ada kitchen cabinet yang berbentuk L atau letter L Di sini bisa digunakan sebagai tempat untuk memasak dan menyiapkan untuk makanan Untuk ukuran cabinet sendiri kira-kira sekitar 2,5 meter saja Untuk dapur ini pasti ada ya cabinet Nah, untuk bagian bawah sendiri Lebar kabinetnya sekitar 60 cm Dan tinggi kabinet itu 80 cm Nah, untuk bagian kabinet atas ini lebih kecil Untuk lebarnya sekitar 35 cm Dan tingginya 60 cm Selain ada kitchen kabinet itu Jadi selain di dalam kitchen kabinet ini terdapat tempat untuk kompor Nah, tempat untuk kompor ini letaknya lebih rendah Sekitar 10 atau 15 cm Untuk kompornya sendiri muat untuk 2 tungkus saja Selain itu ada space juga untuk menaruh tempat masakan Atau bumbu-bumbu untuk peralatan memasak Di samping kompor ada tempat untuk mencuci bereng atau kittancing Kumpurnya standar Dan ya standar seperti biasanya Selain itu Kabinet dapur ini Dikasih stop kontak untuk peruang memasak Tujuannya ya Stuk kontaknya itu untuk mungkin blender, mixer, magicom Atau peralatan elektronik lain Yang membutuhkan listrik atau colokan Nah, di bagian sampingnya itu ada kulkas Selain dapur tadi Pak Riki selaku klien menginginkan adanya meja makan Dan lampu gantung di bagian tengah ruangan Bisa kita lihat Di bagian lampu gantung itu memang Lagi ngetrend belakangan ini Karena dengan adanya lampu gantung Itu kelihatan lebih keren dan lebih terang Ketika keluarganya Pak Riki ini sedang makan Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Kalau ingin bikin aksesoris untuk tempat makan Atau meja makan Nah, selain dapur tadi Saya akan jelasin beberapa tambahan lainnya Seperti tempat cuci Untuk tempat cuci baju ini Levelnya lebih rendah daripada Lantai dapur Kebawahnya sekitar 5-10 cm Tujuannya agar air tidak terciprat Atau tercacar ke lantai bagian dapur Ukurannya tempat cuci ini 1,15 meter x 1,5 meter Selain tempat cuci Ada juga WC atau toilet Ukuran toilet ini sebenarnya Lumayan kecil juga 1,35 x 1,5 meter Ya cukup untuk shower sama Kloset duduk saja Nah, selain WC tempat cuci Ada juga musola Musola ini ukurannya 2,25 x 2 meter Lumayan kecil Tapi musola ini cukup untuk Sholat berdua atau mungkin Bertiga yang penting bisa menempatkan posisi yang pas Nah, selain itu Musolanya lokasi di pojok Biar tidak terlalu mengganggu Kesibukan yang ada di dapur Atau di kamar mandi Selain itu Ada tempat parkir di dalam rumah Kadang ada beberapa orang itu Yang suka parkir di belakang rumah Biasanya ada pintu di bagian samping Atau belakang Tempat parkir ini Untuk Pastinya motor ya Tidak muat untuk mobil Space nya ya untuk cukup Untuk dua motor saja Atau sepeda gitu ya Muat lah disitu Oke, mungkin sekian aja Inspirasi desain Dapur kali ini Semoga teman-teman Bisa mengambil Inspirasi dari Desain dapur kali ini Apabila Pengen request Desain rumah Atau dapur Atau interior Dan lain sebagainya Yang berhubungan dengan Desain rumah Silahkan whatsapp di nomor saya Jangan lupa subscribe channel media Mirza Saya Mirza Pamit undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax